Untuk mengantisipasi tertularnya anggota dari COVID-19 yang mungkin saja ditularkan oleh orang tanpa gejala, mengingat saat ini muncul kluster baru di Jambi. Pemerintah Kota Jambi akan kembali perketat untuk jalur keluar masuk Kota Jambi yang akan dikoordinasikan dengan Polres Tajambi. Namun untuk perketatan jalur keluar masuk Kota Jambi diharapkan adanya sinergi antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muarujambi yang berbatasan dengan wilayah Kota Jambi. Sebetulnya yang kena ini kan adalah akibat daripada perjalanan jauh. Kami tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sana karena memang ada kepentingan pekerjaan, kedinasan, kepentingan lain dan lain sebagainya. Kami hanya mengingatkan kepada masyarakat saat ini sudah muncul kluster baru yaitu kluster keluarga. Jadi kami himpau kepada masyarakat yang perjalanan jauh untuk kalau tidak penuh perjalanan jauh tidak usah melakukan perjalanan jauh. Kalau memang harus perjalanan jauh, lakukan protokol kesehatan bagaimana kita pulang dari perjalanan jauh. Untuk mencegah penularan COVID-19, Pemerintah Kota Jambi akan kembali berlakukan pre-wall nomor 21 tahun 2020. Bagi masyarakat yang melanggar, tidak mengikuti protokol kesehatan seperti tidak memakai masker akan didenda. Suci Anissa, Kompas TV Jambi 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 Jambi